Halo, salam sejahtera. Bersama saya Jeffrey di Tanyakan Dokter. Dok, kemarin saya waktu periksa kehamilan, usia kehamilan 35 minggu. Kata dokter, posisi bayi saya sungsang. Posisi kepalanya ada di atas, sedangkan bagian bokongnya ada di bawah. Sebenarnya penyebab dari bayi sungsang ini apa ya? Apakah kita bisa mengatasinya sendiri di rumah? Mari kita simak penjelasannya. Sebelumnya, saya mohon dukungannya untuk Anda subscribe channel ini untuk menunjukkan dukungan. Terima kasih. Posisi sungsang adalah kondisi di mana posisi janit di dalam rahim. Presentasi bagian bawahnya ini bukan kepala, namun bisa berupa bokong atau mungkin kaki dari si janit. Tentunya, pada usia kehamilan memasuki 30 minggu, 32, 34 minggu, posisi janin seharusnya mulai memutar. Di mana bagian kepala janin seharusnya sudah ada di bawah. Untuk bisa persalinan normal, tentunya posisi ini sangat penting. Syarat dari persalinan normal, salah satunya yang terpenting adalah posisi dari kepala janin harus ada di bagian bawah. Nah, pada beberapa kasus kehamilan, ternyata ada kondisi di mana janin ini tidak memutar. Istilahnya, kita sebutnya letak sungsang ini. Jadi, kepalanya tetap di atas, sedangkan bagian bawahnya bisa seperti bokong dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang menyebabkan posisi janin di dalam rahim, kenapa kok bisa sungsang. Kita bedakan dulu dari faktor si ibu dan faktor si janin. Faktor si ibu misalnya, pada kehamilan ditemukan adanya cairan ketuban yang berlebihan atau istilah medisnya polihidramnion. Nah, pada kondisi seperti ini, kalau misalnya ketuban banyak, tentu janin di dalam rahim mudah sekali berputar dan bergerak. Ketika janin aktif, tentunya bisa merubah posisi si janinnya. Faktor yang kedua, bisa disebabkan karena kelainan dari bentuk rahim. Kalau teman-teman tahu di sini ya, bentuk rahim itu bervariasi ya. Ada di mana kelainannya disebut dengan bentuk rahim, ada septumnya atau ada sekatnya. Kalau ada sekat, tentu ruang gerak dari si janin juga berkurang. Ini yang menyebabkan kadang-kadang pada usia kehamilan sudah 30 minggu ke atas, kepala janin tidak mau memutar atau istilahnya sungsang. Sebab lainnya, panggul ibu yang sempit. Panggul ini penting ya, di mana nanti kalau proses lahiran, janin ini harus melewati si panggul ibu ini. Pada beberapa kondisi ibu yang panggulnya sempit, ini juga menyebabkan si kepala janin tidak mau turun ke bawah, sehingga seringnya bagian kepalanya akan tetap di atas. Tentunya kalau seperti ini perlu pemeriksaan dari dokter dulu, karena kalau panggul sempit, untuk kelahiran normal juga agak sulit. Jadi biasanya disarankan untuk cesar. Sebab lainnya, multiparitas atau kehamilan yang sudah lebih dari satu kali. Misalnya kehamilan kedua, kehamilan ketiga, kehamilan keempat, dan seterusnya. Pada kondisi seperti ini, biasanya otak rahim sudah mulai tergang. Kalau misalnya hamil lagi, ruang rahimnya lebih luas. Ini yang menyebabkan kadang-kadang posisi janin bisa berputar-putar di dalam rahim. Ini yang kadang-kadang juga menyebabkan ibu dengan multiparitas atau pernah melahirkan sebelumnya, atau pernah hamil sebelumnya, posisi janinnya sering susah. Sebab lainnya, disebabkan karena belitan tali pusat. Belitan ini tidak harus selalu di leher ya. Kadang-kadang kita juga salah persepsi. Kalau belitan ini sebenarnya juga bisa berbelit di bagian badan si janin. Kalau terjadi belitan, tentunya untuk posisi janin mau memutar lagi agak sulit karena dia terikat oleh belitan tali pusat tadi. Penyebab dari faktor si janinnya. Faktor si janin ini maksudnya adalah janin yang ikut berperan dari proses memutarnya posisinya ini. Yang pertama, disebabkan karena kehamilan lebih dari satu. Misalnya hamil kembar ya. Kalau hamil kembar tentu ruang gerak dari si janin di dalam rahim semakin sempit. Ini yang kadang-kadang menyebabkan oposisinya tidak bisa memutar dengan kepala ke bawah. Maka dari itu biasanya kalau ada hamil kembar, dokter lebih sering menyarankan untuk dilakukan sesar. Karena kalau misalnya dipaksakan lahiran normal, meskipun sebenarnya bisa, agak beresiko. Sebab lainnya disebabkan karena tali pusat yang pendek. Tali pusat yang pendek menyebabkan si janin agak sulit memutarnya ke bawah. Apalagi kalau posisi ari-arinya ada di atas ya, bagian atas dari rahim. Ini menyebabkan janin kalau memutar agak sulit karena dia tertarik oleh tali pusatnya yang pendek. Sebab lainnya adalah hamil yang rematur. Rematur di sini adalah janin lahir sebelum waktunya dia siap lahir. Biasanya di bawah 36 minggu. Nah seharusnya secara teori kalau posisi janin ini memutarnya itu setelah memasuki 30 minggu. Biasanya ada yang bervariasi ya, ada yang 30 minggu baru mutar. Ada juga bahkan yang 36 minggu dia baru memutar posisinya kepala baru di bawah. Nah kalau misalnya hamilnya prematur, lahirnya dia terlalu cepat, seringnya posisi janin ini belum memutar karena waktunya belum cukup dia untuk bisa memutar. Nah biasanya kalau bayi prematur, seringnya akan posisinya susah. Sebab lainnya adalah kelainan dari bentuk si janin, bentuk kepala maksud saya. Bentuk kepala ini misalnya kalau ada kelainan seperti kepala yang besar atau hidrosefalus, ini menyebabkan kepalanya ini lebih dominan menempati ruang rahim bagian atas. Jadi jarang dia akan memutar. Dan juga sebab lainnya karena anesilvali atau kepala janin yang tidak ada tengkoraknya. Jadi ini merupakan kelainan bawaannya. Jadi kepala janin ini cenderung ukurannya lebih kecil. Sehingga dia untuk memutar ke bawah juga lebih jarang. Maka dari itu untuk posisi janin ini penting ya untuk diketahui. Apalagi kalau sudah memasuki 30 minggu. Sebaiknya ibu mulai memeriksakan kandungan dan tanyakan posisi janin sekarang seperti apa. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah dipastikan posisi janin kita sungsang? Misalnya pada usia kehamilan 34-35 minggu dokter bilang posisinya sungsang. Hal yang paling sering disarankan oleh dokter adalah sering ibu melakukan posisi knee chest position. Gambarnya seperti berikut ya. Jadi pada kondisi bayi sungsang ibu kalau sering-sering melakukan gerakan knee chest position ini. Bisa membantu untuk janin bisa berputar. Gerakannya sebenarnya cukup banyak ya. Tidak hanya knee chest position ada posisi-posisi lain seperti berikut. Yang bisa diterapkan di rumah sering-sering dilakukan. Hal lainnya bisa juga disarankan untuk ibu sering ngepel lantai. Ngepelnya bukan pakai tongkat pel ya. Maksudnya pelnya seperti yang zaman dulu pakai tangan. Itu seperti posisi nungging. Nah kalau posisi seperti itu ibu sering lakukan juga bisa membantu posisi si janin ini berputar. Jadi kepalanya nanti bisa memutar ke bawah. Nah pada kondisi tertentu di mana ibu tidak disarankan melakukan manuver-manuver seperti ini apabila yang pertama ibu ada pantangan untuk lahiran normal. Misalnya karena ibu ada hari-hari letaknya ada di bawah menutup jalan lahir. Atau mungkin ibu ada riwayat sesar yang terlalu dekat di hamil sebelumnya. Tentunya dokter tidak menyarankan untuk ibu lahiran normal. Jadi manuver ini ya tidak perlu dilakukan juga. Karena toh nantinya ibu akan dilakukan lahiran secara sesar. Kemudian juga ada ibu dengan kelainan-kelainan seperti masalah jantung. Kemudian ibu dengan bentuk panggul yang sempit tentunya tidak bisa lahiran normal sehingga memang harus disesar dan beberapa kondisi yang lainnya. Maka dari itu kalau misalnya ibu dipastikan posisi sungsang. Tanyakan dulu sama dokternya dok apa yang bisa saya lakukan. Apakah saya bisa lahiran normal. Kalau misalnya dokter lebih menyarankan sesar untuk kamu ya ibu sebaiknya mengikuti saran dari si dokter. Nah kembali untuk posisi tadi, knee chest position itu sebaiknya dilakukan berapa kali. Ibu bisa lakukan sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Ibu lakukan setiap hari dalam seminggu. Dan durasinya tergantung ibu kuatnya kapan. Kalau saran saya bisa sampai 5-15 menit dalam sekali posisi. Kalau misalnya tidak kuat ketika muncul keram perut ya sebaiknya jangan dipaksakan. Jadi sebisanya ibu saja. Sekian ya video dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan tentang hamil sungsang. Atau mungkin pertanyaan yang lain terkait kesehatan di luar topik kehamilan pun. Juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi bersama. Jangan lupa di share video ini untuk teman-teman di luar sana yang sedang hamil. Atau mungkin keluarga yang sedang merencanakan kehamilan. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa di subscribe juga ya. Supaya saya lebih semangat untuk bikin videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.